Bupati Kolaka Timur Andi Merianur terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada selasa 21 September 2021. Berdasarkan informasi yang diterima Tribuniusultra.com, sebelum menangkap Andi Merianur, KPK terlebih dahulu mengamankan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Timur Ansarullah. Ansarullah ditangkap di sebuah kamar indekos di Desa Orawah, Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur, selasa 21 September 2021, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Penyidik KPK kemudian menyegel kamar indekos tersebut dengan stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Sekitar 30 menit setelahnya, barulah KPK bergerak menangkap Bupati Kolaka Timur Andi Merianur di rumah jabatan Bupati Kolaka Timur. KPK mengamankan total 6 orang, yang terdiri dari Bupati Kolaka Timur, kemudian ajudan pribadi, serta ajudan pengamanan tertutup dari unsur kepolisian. Keenam orang tersebut selanjutnya dibawa ke Markas Polda, Sulawesi Tenggara pada Rabu 22 September 2021, sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah. Andi Merianur tiba di Markas Polda, Sulawesi Tenggara dengan menumpangi mobil minibus Toyota Kijang Innova. Bupati berusia 36 tahun tersebut kemudian digiring ke lantai 2, gedung Direktorat Risers dan Kriminal Khusus, Ditres Krimsus Polda, Sulawesi Tenggara. Penyidik KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Andi Merianur bersama 5 staffnya di ruangan tersebut. Sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah Dinihari, dua penyidik wanita KPK tampak memikul dua ransel besar dan satu koper hitam. Rencananya enam orang yang terjaring OTK KPK tersebut akan diterbangkan ke Jakarta, hari ini 22 September 2021 setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda, Sulawesi Tenggara. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Penmas Polda, Sulawesi Tenggara, Kompol Dolfi Kumaseh membenarkan Bupati Kolaka Timur diperiksa oleh KPK. Dolfi mengungkapkan KPK mengamankan sejumlah barang bukti termasuk alat transaksi uang, tetapi Kompol Dolfi Kumaseh enggan menyebut nominal hasil dugaan rasuah tersebut. Pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri pun membenarkan penangkapan tersebut. Andi Merianur dan sejumlah pihak lainnya diringkus lantaran diduga terlibat dalam tindak pidana suap. Namun Ali Fikri belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai identitas pihak lainnya yang turut dibekuk KPK dalam OTT ini. Hal ini lantaran tim KPK masih meminta keterangan dan memeriksa para saksi yang dibekuk. Terima kasih.